Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Faisal menilai turunnya indeks persepsi korupsi bisa mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Menurutnya perlu adanya pengawasan yang intens kepada setiap lembaga negara agar meminimalisir kesempatan untuk melakukan tindakan KKN. Jadi kalau saya menyikapi bahwa melorotnya ini adalah kesalahan besar pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah sebenarnya yang punya kewenangan. Kalau seandainya pemerintah konsisten dalam artian ingin menyatakan bahwa pemerintahan korupsi itu memang merupakan musuh bersama dan menjadi prioritas, maka kebijakan-kebijakan hukum yang dikeluarkan pemerintah itu tidak mungkin seperti yang sekarang ini. Walaupun hukum yang dilahirkan dalam perspektif undang-undang adalah kerjasama pemerintah dengan DPR, tetapi kan pemerintah selama ini jago, dalam artian melobi kebijakan-kebijakan yang ingin digulirkan oleh pemerintah kepada praksiprasi yang di DPR. Tapi kenapa? Dalam konteks produk hukum yang terkait dengan pelemahan korupsi, kenapa pemerintah dalam artian sepertinya tidak melakukan jurus-jurus itu pelobihan-pelobihan yang ada?